Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel ini Nah, pada 2 video sebelumnya saya sudah membahas tentang grup 1 yang melayani saklar wifi 2 gang atau smart switch 2 gang 1 stop kontak melayani 2 titik lampu dan grup 2 melayani 2 buah saklar tukar dan 1 titik lampu dan pada video kali ini atau pada section yang ketiga atau part yang ketiga ini saya akan membahas 2 grup sekaligus yaitu grup 3 dan grup 4 yang masing-masingnya akan melayani stop kontak serta instalasi PJU yang menggunakan potosel tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya perlu diketahui atau saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian yang mungkin baru menemukan channel ini saya sangat berharap bantuan teman-teman atau dukungan teman-teman terhadap channel ini dengan cara memberikan like, komen, serta subscribe agar supaya channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten tutorial seputaran dunia kelistrikan dan pastinya konten-konten tersebut bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian oke langsung saja pada video tutorialnya yaitu pada part 3 pembahasan soal UKK paket 2 teknik instalasi tenaga listrik tahun 2022 oke jadi lanjut ke pembahasannya sekarang kita masuk pada grup yang ketiga berarti pada MCB yang ketiga nantinya akan melayani stok kontak nah ini gampang saja ya nah langsung kita masukkan 2 kabel yang masing-masing warna hitam dan biru hitamnya kita sambung dari MCB grup 3 dan birunya ke terminal sambung jadi semua ini tempat tempat netral ya disambungkan jadi dari sumber kemudian netral ke grup-grup yang lain oke kalau pada soal kalau tidak salah ini menggunakan kabel NYM atau NYM 3x2,5 nah tapi pada video kali ini saya hanya menggunakan 2 kabel yang satunya itu sudah pasti Arde jadi Arde sekali lagi teman-teman bisa sambung langsung ke stop kontak yang ada 2 baut ini mau di atas atau di bawah terserah nah tapi kalau teman-teman juga yang masih menggunakan pipa berarti di dalam pipa ini terisi 3 kabel jika menggunakan Arde dan 2 kabel seperti video ini jika tidak menggunakan Arde oke sekali lagi untuk kabel warna hitam karena fasa T ya jadi sebaiknya pakai yang warna hitam yang fasa T atau kabel warna hitam kita sambung di MCB grup 3 sementara kabel warna biru atau untuk netralnya kita sambung di terminal sambung untuk tempat netralnya kita sambung disini sementara ujungnya masing-masing kabel hitam atau untuk jalur fasanya kita sambung di sebelah kiri dan untuk netralnya di sebelah kanan karena itu menurut PUIL atau peraturan umum instalasi listrik yaitu dimana fasanya ada di sebelah kiri dan netralnya ada di sebelah kanan dan sekali lagi jika teman-teman menggunakan Arde berarti kabel yang satunya lagi atau kabel warna hitam strip kuning eh sorry kabel warna kuning strip hijau letaknya ada di tengah teman-teman sambung di tengah ini ya di dua baut ini atau dua skrup ini bisa di atas tapi bisa juga di bawah itu untuk grup yang ketiga gampang saja ya karena sudah pasti untuk pemasangan stop kontak sudah banyak kali teman-teman mengerjakan tapi bukan tidak mungkin ada juga di antara teman-teman yang belum tahu menyambungnya jadi silahkan mengikuti tutorial yang ada sekarang kita lanjut pada grup yang keempat yaitu yang akan melayani instalasi PJU atau penerangan jalan umum yang menggunakan prinsip kerja dari potosel oke jadi kita langsung saja sambung dari MCB grup 4 ya tapi sebelum lanjut untuk potosel itu sendiri biasanya sudah disediakan 3 kabel kalau untuk potosel jenis ini biasanya kabelnya berwarna hitam untuk sumber atau lain kemudian putih untuk netral dan merah untuk lot atau beban jadi bagaimana cara menyambungnya silahkan ikuti video tutorialnya oke kita langsung sambung 2 kabel masing-masing warna hitam dan biru biasanya pada soal UKK ini menggunakan kabel NYM 3x1,5 atau bisa juga 2x1,5 tapi jika masih menggunakan pipa berarti teman-teman perlu mengisi kabel 2 kabel saja ya karena hanya memerlukan sumber fasa dan netralnya oke jadi kecuali kalau teman-teman mau menambah ARDE kalau disoal soalnya pakai kabel 3x1,5 berarti yang satu kabelnya untuk ARDENya oke kita lanjut saja dan untuk keluarnya warna hitam dan biru teman-teman bisa lihat yang hitam kita sambung ke kabel warna hitam dari potosel nah karena ini adalah bagian lainnya ya atau sumbernya jadi hitam kita nanti akan sambung ke kabel warna hitam pada potosel dan biru kabel kita sambung ke kabel warna putih yang dari potosel oke kemudian 2 kabel lagi dari T2 kita sambung masing-masing di warna putih dan biru ini nanti kita sambung ketiga kabelnya ini menjadi satu itu yang menjadi netralnya dan akan ke fitting harus kena ke ulir ya jangan ke bagian tengahnya sementara kabel merahnya kita sambung ke kabel merah dari potosel dan ke fitting ring jadi untuk fasanya harus di bagian tengah jangan ke bagian ulir oke setelah ini maka kita sambung ke tiga sambungan ini sambungan yang pertama yaitu pada sumber dengan lain pada potosel kemudian sambungan yang kedua ini terdapat tiga kabel masing-masing dari sumber dan dari potosel serta dari fitting jadi ketiganya kita satukan dan yang satunya yaitu yang menuju ke fitting dan dari potosel kita sambung kedua kabelnya nah setelah kita sambung maka langkah terakhir ialah kita memberikan isolasi isolasi kabel jadi pada video kali ini saya menggunakan lasdog teman-teman bisa juga menggunakan jenis isolasi yang lain yang sudah disediakan di tempat teman-teman melaksanakan OKK jadi itu untuk instalasi PJU cara memasangnya seperti yang sudah saya jelaskan pada video kali ini dan semoga dengan adanya video tutorial ini baik dari grup 1 grup 1 grup 2 grup 3 dan grup 4 teman-teman bisa mengerjakan untuk rangkaian instalasi listrik penerangannya dan saya berharap bagi teman-teman yang mungkin masih akan mengikuti UKK di tahun 2022 ini teman-teman bisa mengerjakannya serta bisa lulus dalam uji kompetensi kejuruan jurusan teknik instalasi tenaga listrik di tahun 2022 ini jadi untuk video tutorial kali ini sudah selesai dari grup 1 sampai grup yang keempat saya berharap teman-teman bisa mengerjakan semuanya dan bisa kelulus pada UKK di tahun ini oke sekali lagi terima kasih sampai bertemu di video-video saya selanjutnya selamat selamat Terima kasih.